Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam geprek Ini kalau aku bilang itu ayam geprek dadakan Karena aku mau pakai resep yang praktis banget Tapi rasanya enak banget, nggak kalah Dengan ayam geprek-geprek yang dijual di luar sana Pertama-tama kita siapkan dada ayam Fluffy juga bisa pakai, misalnya mau paha juga nggak apa-apa Nanti dibuang tulangnya ya Kalau misalnya pakai dada, nanti diiris tipis-tipis kayak gini Kemudian setelah diiris tipis-tipis Kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lain Nah disini aku mau pakai telur Kemudian telurnya kita kocok Udah nggak usah dikasih apa-apa, telurnya gini aja Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk tepung Nah untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serba guna Atau tepung yang instan, Fluffy bisa pakai Merak sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah Kemudian kita akan balurkan dada ayamnya satu persatu Pertama-tama ke telur dulu Kemudian kita akan gulingkan ke dalam tepung bumbu serba gunanya Nah ini biar nanti rodok tebel tepungnya atau rodok keriting Kita ulangi lagi sekali lagi ya Caranya gini kita balurin ke telurnya Kemudian kita akan gulingkan lagi ke tepungnya Terus agak ditekan-tekan sedikit Nah hasilnya kayak gini Fluffy, ini udah tebel dan juga keriting Sekarang kita tinggal siapkan minyak yang bener-bener panas banget Kemudian kalau misalnya minyaknya sudah panas Disini kita langsung aja cemplungin Nah disini penting Fluffy Ngorengnya itu gak usah sekaligus banyak ya Karena api rumahan itu kan gak sebesar api-api yang ada di restoran Ataupun abang-abang yang jualan ayam goreng gitu kan Nah kalau misalnya Fluffy nanti kebanyakan Nanti sumpu panasnya tuh jadi turunnya banyak Fluffy Jadi mendingan gorengnya sedikit-sedikit aja kayak gini Jadi misalkan minyak yang banyak Biar nanti gorengan ayamnya itu nyemplung Nah kita akan masak sampai nanti mateng Dan warnanya kuning keemasan kayak gini Fluffy bisa lihat ya Hasilnya tuh cantik banget Ini udah mateng Sekarang kita akan angkat Kemudian kita akan sisihkan Dan kita akan goreng lagi Sisa ayamnya Tadi kan karena gorengnya sedikit-sedikit Jadi gak disekaligus Sekarang kita akan goreng lagi Carang gorengnya juga sama seperti tadi Kita cemplungin ke dalam minyak panas Kemudian jangan lupa digelabali Biar nanti matengnya merata Dan kita akan masak sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini Ini sudah mateng Warnanya tuh cantik banget Fluffy Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan sambalnya Nah untuk bikin bahan sambalnya disini kita siapkan cabai Ada rawit ada merah ada hijau Kemudian ada bawang putih Tidak usah pakai bawang merah ya cukup bawang putih aja Kemudian kita akan ulek Nah kalau misalnya nanti sudah setengah halus Disini baru kita akan siapkan bahan tambahannya Disini mau aku pakai garam Kemudian aku pakai penyedap rasa Nah kalau untuk tipe sambal kayak gini Kalau bisa garamnya itu Eh apa itu namanya penyedap rasanya itu micin Jadi lebih enak kalau misalnya pakai kaldu ayam Ataupun kaldu kaldu lain itu menurut aku itu kurang enak Tapi kalau misalnya Fluffy tidak mau pakai penyedap rasa apapun Juga boleh banget rasanya Wih enak banget Kemudian setelah ini kita akan siram dengan minyak yang benar-benar panas banget Supaya nanti makin gurih lagi Kemudian kalau sudah disiram minyak panas Kita akan ulek ratakan ya Kalau misalnya sudah rata Nah baru kita akan getrek ayamnya di atas Ulekannya Caranya kayak gini Fluffy Ini agak kepinggirin sambalnya Kemudian kita potong ayamnya di atasnya Kemudian kita ulek Ini enak banget kita mau pakai nasi yang masih anget banget Fluffy Terima kasih banyak yang sudah menonton video Fluffy Kasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Fluffy Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep tumisan dari daun janggel Atau ini namanya daun ubi Tapi kalau Fluffy Kasi ngomong itu ngomongnya daun janggel Ini rasanya tuh enak Bisa kan kita bikin untuk jangan bening gitu ya Sama jagung Nah hari ini aku mau bikin tumisan aja Rasanya enak banget Dan disini juga aku mau tambahkan lagi bahan lainnya Aku pakai tahu kuning Fluffy juga bisa pakai tahu kopong Ataupun kalau misalnya enggak ada tahu Bisa juga pakai tempe Ataupun cambah delai Itu juga enak banget Nah ini tahunya kita potong-potong kotak-kotak Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya ya Untuk bumbunya kita pakai bumbu Yang seadanya di rumah Masakan desa Yang biasa cuma lombok bawang berambang ya Nah ini lomboknya aku pakai yang merah keriting Kalau misalnya Fluffy mau jauh lebih pedas lagi Bisa juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah Kalau misalnya Fluffy tidak suka pedas sama sekali Boleh juga pakai cabai merah yang besar Terus bijinya dibuang ya Kemudian disini kita akan tambahkan lagi ada berambang atau bawang merah Ini kita iris tipis-tipis Kemudian disini kita tambahkan lagi bawang putih Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja Kemudian kita akan sisihkan Kita siapkan wajan Dan kita akan jongkong terlebih dahulu bawang berambangnya Biarkan nanti sampai wangi banget Baru kita akan kebelungin cabai-nya Setelah ini kalau misalnya sudah agak layu Baru masukkan tahuknya Setelah tahuk masuk disini mau aku tambahkan bumbu Yaitu udang rebon Wah ini nanti bikin masakannya jadi makin wangi Makin guri banget Walaupun misalnya waktu tidak mau pakai penyidap rasa Itu sudah enak banget guri banget Kemudian disini kita akan tambahkan lagi air Kemudian disini kalau mau tambahkan lagi penyidap rasa Ataupun garam Kemudian juga malam-malam gula pasir Ataupun gula jawa Itu juga boleh banget Kemudian kalau sudah mendidih Kita akan cemplungin daun elungnya Atau godong elung Kemudian kita aduk-aduk Nah ini kalau daun elungnya sudah masuk Masakannya tidak usah lama-lama Flavis Karena daun seperti ini itu sebentar banget Itu sudah matang Nah kira-kira seperti ini Flavis Ini sudah enak banget Gurih banget Dan elungnya juga sudah matang Tapi tidak sampai yang lembek banget Jadi nanti kita maaf itu masih Rada gerius-gerius gitu Flavis Sekarang tidak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan Ini enak banget Kita maem pakai nasi putih Kalau misalnya aku suka banget Kalau maem ke warung ramesan di Kebumen Kalau ada lauk kayak gini Itu suka ada kayak tempe bacem Tahu bacem Itu enak banget Di maem pakai tumisan kayak gini Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget Rasanya enak banget Bikinnya juga gampang banget Hari ini kita akan bikin sayur dari brigo Atau biasa kita sebut juga dengan labu air Ini tadi beli di pasar Itu besar banget ukurannya Jadi kita akan pakai separoh aja Karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya Nah kemudian setelah labunya kita kupas Di cuci bersih Setelah di cuci bersih Kita akan potong-potong Untuk motong-motongnya Di sini kita potong agak besar-besar ya Karena labu air ini Biasanya dia kalau dimasak Agak mimpas Dan di sini aku potong-potongnya Seperti ini aja Kurang lebih 4 x 3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita akan siapkan dulu dalam wadah Atau kita sisihkan dulu dalam wadah Kemudian setelah ini Kita siapkan bahan-bahan tambahannya Di sini sudah aku potong-potong ya Ada jagung sebanyak 2 Yang jagungnya jagung manis Kemudian di sini kita pakai Ada wortel Kemudian ada cabai hijau Yang sudah diiris Dan juga ada buncis Yang sudah diiris juga Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita siapkan bumbunya ya Di sini kita pakai Ada kemiri Ada bawang putih Ada bawang merah Kemudian di sini kita pakai Juga ada kunir Dan juga ketumbar Setelah ini Bumbunya akan kita haluskan Tapi bisa menghaluskan Dan menggunakan Pulekan kayak aku hari ini Ataupun pakai blender Juga boleh Kemudian kalau sudah halus Kita akan langsung memasaknya ya Kita siapkan wajan Untuk wajannya Di sini aku menggunakan Wajan atau wokpan Ini aku pakai Dari Raevan Ini selain cantik banget Anti lengket Harganya juga hemat banget Nanti Flavis kalau mau beli Linknya aku taruh di deskripsi box ya Kemudian kita akan tambahkan Sedikit minyak Setelah ini Kita akan masukkan Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Nah di sini Untuk spatula Aku juga pakai Spatula Merusnya Siera Sama tokonya dengan Wajan yang aku pakai hari ini Nah setelah bumbunya harum Kita tambahkan lagi Laos dan juga Daun salam ya Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Di atas Sampai nanti Bumbunya harum banget Setelah itu Baru kita akan Masukkan Jagungnya terlebih dahulu Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan air Setelah air masuk Di sini Kita langsung aja Siapkan bumbu lainnya Ada gula merah Boleh pakai gula pasir Tambahkan sedikit garam Penyedap rasa Kalau mau Lebih gurih lagi Walaupun Tidak pakai penyedap rasa pun Rasanya Sudah gurih dan Enak banget Kemudian Kita akan masak Jagungnya Sampai nanti Mateng Kalau sudah mateng Kita baru Tambahkan Santan Kemudian Kita akan Masak lagi Sampai nanti Santannya Mateng Kemudian Kalau sudah mateng Baru kita akan Masukkan Sayur-sayuran Lainnya Tadi kan ada Wortel Kemudian Kalau misalnya Wortelnya Sudah mateng Baru kita akan Masukkan Sayuran yang lainnya Di sini kita Masukkan Labunya Dan juga Buncisnya Kenapa di bagian Akhir Masukkan labunya Karena labunya Cepat banget Empuknya Dan Buncis Dan juga Cabai hijaunya Juga cepat banget Empuknya Jadi kita Masukkan Saat-saat Terakhir aja Setelah jagung Dan juga Wortelnya Mateng Kemudian Kita akan Masak lagi Biarkan Sampai Mendidih Dan dirasa Cukup Matang Sayurannya Untuk Tingkat Kematangannya Flavis Bisa sesuaikan Dengan seleranya Flavis Mau Masih agak Krius-krius Boleh Mau lebih Lembek lagi Juga boleh Jadi benar-benar Sesuai dengan Seleranya Flavis Kalau aku Lebih suka Yang masih Krius-krius Sayurannya Seperti ini Ini Sudah mateng Sayuran Juga masih Segar banget Rasanya enak Walaupun pakai santan Rasanya itu Seger Gak enak Ini dia hasilnya Masakan kita hari ini Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan Aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Cumi sambal hijau Yang enak Ini sudah aku Siapkan Cuminya yang masih Seger Ini sudah aku Bersihkan Kemudian Ini kulitnya Aku buang Kalau misalnya Flavis lebih suka Yang ada kulitnya Juga boleh Gak usah dibuang Kemudian setelah ini Kita akan siapkan Bahan lainnya Disini aku pakai Terong ungu Ini akan Aku potong-potong Panjang-panjang Misalnya Flavis Mau pakai terong hijau Juga boleh Kalau mau potongnya Bulet-bulet juga boleh Miring juga boleh Panjang juga boleh Saksanya Flavis di rumah saja Kemudian ini akan Kita rendam dengan air Supaya nanti Warnanya juga jadi Kemerahan ya Setelah ini Kita akan sisihkan Dan kita siapkan Untuk bumbu sambalnya Disini kita siapkan Cabai hijau yang besar Cabai rawitnya Biar nanti pedis banget Kemudian bawang berambang Dan juga Kita pakai Tomat yang hijau Nah bahan ini Mau aku gini Aku pakai Chopper ya Karena aku maunya Nanti teksturnya Gak terlalu halus banget Kalau misalnya Flavis Mau pakai blender Juga boleh Cuman Misalkan jangan sampai Terlalu halus banget Nah ini sudah Kita cincang Kemudian Setelah ini Kita akan langsung Siapkan wajan Beri minyak Dan kita akan Goreng terlebih dahulu Terongnya Nah ini akan kita Walak-wali Sampai nanti Kiranya mateng Kalau misalnya Sudah mateng Dan sudah Agak Kesekotan seperti ini Ini siap Kita angkat Kemudian Ini kita akan Ciciskan Nah minyaknya ini Nanti Dikurangin ya Supaya Gak sayang gitu Kalau sudah Yang itu Goreng sini Kan udah gak Bisa dipakai lagi Jadi minyaknya Dikurangin Kemudian Kita akan Goreng sampai Nanti Mateng Jangan terlalu lama ya Cukup mateng aja Gitu Setelah ini Kita akan Ciciskan Kemudian Kita akan Goncong Jangan campainya tadi Nah ini Minyaknya pakai minyak Jangan bekas Goreng sini ya Karena yang bekas Goreng sini Nanti kita buang aja Kemudian Setelah ini Kita akan Masak sampai Nanti Aromanya Harum banget Mateng Kemudian Tambahkan Masih jarang Sesukupnya Tidak proses Cukupnya Gila Sesukupnya Kita akan Aduk-aduk lagi Kita akan Masak lagi Sampai nanti Rasanya Udah Bener-bener Enak banget Lalu kita akan Semplungin Terong dan juga Cuminnya Nah ini Kalau terong dan Cuminnya sudah masuk Udah masaknya Udah gak usah lama-lama lagi Tinggal diaduk-aduk Sebentar Nah tadi kan Cuminnya sudah mateng Terongnya juga Sudah mateng Sambalnya juga Sudah mateng Jadi cukup diaduk-aduk Sebentar Nah seperti ini aja Flavis Ini sudah mateng Ini aromanya Harum banget Rasanya Sudah enak banget Dan warnanya Juga cantik banget Masa lama-lama lagi ya Kita akan Sajikan di meja makan Ini Mau aku ma'am Pakai nasi yang Anget Rasanya udah Gak perlu Lauk lain lagi Kalau lauknya Udah kayak gini Karena udah ada Cuminnya Ada terongnya Ada sambalnya Ini aja udah cukup Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Asam-asam ikan bandeng Jangan terasa Enak Tenan Kita siapkan ikan bandeng Yang masih segar banget Bagi Flavis yang gak suka Ikan bandeng Karena durinya banyak banget Bisa juga Digantikan kakap Ikan kue Ataupun ikan pati Itu juga enak banget Kemudian disini Kita akan siapkan Bahan lainnya Aku pakai tomat Ini tomatnya Ada yang merah Ada yang hijau Biar nanti makin cantik Boleh potong bunder-bunder Ataupun Boleh potong kotak Ataupun serong Itu juga boleh banget Sasa-sasa Flavis Di rumah aja Kemudian juga siapkan Bawang putih Bawang putihnya kita potong Tipis-tipis Selain ada bawang putih Disini kita juga akan Siapkan bumbu lainnya Aku pakai laos Dan juga Aku pakai jahe Ini ikan kita potong Tipis-tipis Kemudian disini Kita juga akan Siapkan berambangnya Ini ikan kita potong Tipis-tipis juga Kemudian Setelah ini Kita akan Siapkan juga Ada cabai rawit Tapi cabai rawitnya Biar bungkulan aja Gak usah dipotong-potong ya Kemudian kita siapkan serai Ini serai nya kita potong Tipis-tipis Kayak gini Kita gak ketinggalan Biar nanti makin wangi banget Kita tambahkan Godong salam Setelah ini kita sisihkan Kita siapkan kunir Kemudian ini akan kita Haluskan Kalau sudah halus Kita akan sisihkan Kemudian Kita siapkan air Kalau sudah mendidih Kita cemplungin Kunir Dan juga Daun salam Serai Bawang merah Bawang putih Dan juga jahenya Cabai dan tomat Nanti nyusul ya Kemudian tambahkan lagi Air asam jawa Setelah ini Tambahkan lagi gula Garam Penyedap rasa Nah ini Biar pun udah pakai Air asam Tetap kita pakai jeruk nipis Biar nanti makin seger lagi Kemudian kita akan Masak kuahnya Sampai nanti enak Kalau sudah enak Baru kita akan Cemplungin Bandengnya Kemudian Kalau bandengnya sudah masuk Kita cemplungin cabainya Jadi bagi Flavis yang gak suka pedas Tetap dapat aroma cabai rawitnya ya Bagi Flavis yang suka pedas Nanti pada saat maem Tinggal dipeletusin aja Kemudian kalau sudah mau diangkat Cemplungin tomatnya Kemudian setelah ini Kita akan masak lagi Sampai nanti mendidih Kemudian kalau sudah mendidih Ini sudah matang Ini siap kita angkat Ini warnanya cantik banget Aromanya harum banget Dan rasanya itu Ada gurihnya Itu seger banget Nah sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan Di meja makan Ini cocok banget Kita maem pada saat siang hari Ataupun pada malam hari Terus kita tinggal Ngambil nasi angetnya Yang banyak Yang masih kemebul Tambahin tempe goreng sering juga Yang masih anget Wih jangan enak banget Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavis yang hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan oyong Biasanya Kan kalau kita masak oyong Suka kita bikin cair bini Nah hari ini Oyongnya akan kita masak Dengan cara yang berbeda Tapi rasa tetap enak Dan juga rasa tetap seger Nah ini kalau biasanya Aku masak oyong Itu kulitnya gak aku buang Semua gak aku gundulin Jadi cuman aku buang Bagian kasar-kasarnya aja Flavis Tapi Kalau misalnya Flavis Sukanya dibuang semua kulitnya Ya wis gak apa-apa Itu terserah Flavis Dan sesuaikan aja Dengan seleranya Flavis di rumah Nah setelah ini Bagian ujungnya Kita akan Buang ya Kemudian Setelah ini Baru akan kita potong-potong Nah motong-motongnya Itu sesuai dengan selera Flavis Mau bulet-bulet ya boleh Mau serong-serong boleh Mau seperti ini juga boleh Nah Flavis Kalau misalnya Nyuci oyong itu Diusahakan sebelum Dikupas itu Dikuci dulu ya Jadi biar gak Mengandung terlalu banyak air Nah kalau semuanya Sudah dipotong Kita akan Masukkan ke dalam mangkuk Setelah ini Kita siapan Bahan-tambahannya Itu bahan-tambahannya Disini aku pakai Udah Udahnya gak usah banyak Banyak Pakai dada air Juga boleh Nah sekarang Kita siapkan Bumbunya Untuk bumbunya Disini kita siapkan Tomat Tomatnya Satu aja cukup Kemudian bagian Atasnya kita buang Jadi kita akan Potong Tipis-tipis Kita masukkan dulu Ke dalam mangkuk Kita akan siapkan Cabai Disini aku pakai Cabai keriting Flavis bisa pakai Cabai Keriting merah Keriting hijau Ataupun pakai cabai merah Cabai keriting merah Rawit juga boleh Kalau lebih pedas ya Kemudian kita potong Potong Kita masukkan dulu Ke dalam mangkuk Nah sekarang Kita akan siapkan Bahan berikutnya Bumbu berikutnya Yaitu Bawang merah Dan juga Bawang putih Kemudian Bawang merahnya Juga akan kita potong Setipis-tipis mungkin Bawang putihnya Juga akan kita potong Setipis-tipis mungkin Jadi hari ini Bumbunya Cukup diracang aja Flavis Gak perlu Dikulak-kulak Kalau semua sudah Dipotong Kita masukkan Lagi ke dalam mangkuk Sekarang siap Untuk memasaknya Untuk memasaknya Disini Aku menggunakan Minyak goreng Kelapa Dari cat Ikan dorang Kita pakai secukupnya Aja ya Gak terasa terlalu banyak Karena hanya Ocemi Kalau sudah panas Masukkan Bawang merah Bawang putih Cabai Kemudian Kita akan tumi Sampai nanti Aromanya Berbau harum Banget Baru Setelah itu Masukkan ikannya Kita akan masuk Ikannya Sampai nanti Ikannya Ucannya Temater Terus Setelah itu Kita akan Masukkan bahan berikutnya Berarti kan ada Tomat yang sudah dipotong-potong Berarti ada Oyongnya yang sudah dipotong-potong Sekarang kita akan aduk-aduk sebentar Siarkan semua bahan Tersampur rata Sekarang ini Baru kita akan masukkan Bumbu lainnya Di sini Aku pakai sila jawa Kurang lebih Sangat jempol Sekarang cukupnya Tumpah-tumpah Cukupnya Kemudian ada Sosiram Ini kita akan Sampai makan Kemudian Sekarang ini Kita akan Bukin sedikit air Kurang lebih 100 ml Masuk terlalu banyak Kemudian Kita akan aduk-aduk Kita akan masak Sampai semua bahan Tercampur rata Dan rasanya enak banget Dan Nggak usah terlalu lama-lama Kalau tuk tanda oyong itu Sebentar juga Sudah Empuk Dan juga Sudah matang Nah ini Sayurnya sudah matang Wanginya sudah Harum banget Rasanya juga Sudah enak banget Sekarang kita langsung aja Siapkan di meja makan Kita siapkan juga Nasi hangat Sama tempe goreng ya Biar enak banget Rasanya Terima kasih banyak ya Sudah menonton video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Sambal petek Ini nanti akan kita Jodohkan Dengan resep Sayur bening Untuk bahan sambalnya Disini ada 2 tomat Kemudian ada 15 jambat rawit merah Ada 3 bawang putih Dan ada Peteknya Sebanyak 3 lenjer Yang sudah tadi Pas bersih Dan ada jeruk limon Nanti akan seder banget Nanti kita akan Bikin juga resep Sayur beningnya ya Nah pertama-tama Kita akan Sambil lihat dulu Kita akan Siapkan wajan Dan minyak Untuk minyaknya Disini aku menggunakan Minyak goreng kelapa Dari Cap ikan dorang Ini minyaknya Jernih banget Bahkan Sampai 6 kali Penggorengan Loh Kita akan pakai Minyaknya Cukupnya aja Kalau sudah panas Kita masukkan Tomat Dan juga cabenya Soang putihnya juga Nah disini Untuk menggorengnya Aku menggunakan Wajan Atau Frypan Itu dari Frypan Dan spatula Sepatula silikon Dari Fiera Ini sudah mateng Kita Piriskan Oh iya Meletis aku Meletis Nanti kalau misalnya Meletis Nggak mau cabenya Meletis-meletis Pada saat menggoreng Cabenya itu Dipotek dulu ya Biar pada saat menggoreng Nggak meletis-meletis Sekarang Kita langsung aja Siapkan di Cobek Kemudian Kita akan Ulog Bagi Flavis Yang baru datang Ke channel Flavikasi Jangan lupa untuk Klik tombol Subscribe-nya ya Jangan lupa juga Loncengnya dinyalakan Supaya nanti Saat Flavikasi Upload video baru Flavis Nggak ketinggalan Dengan video-video Terbarunya Dari Flavikasi Nah ini Kalau sudah halus Tambahkan garam Secukupnya Bidak pernah secukupnya Dan ada gula jawa Ini gula jawanya Aku pakai kurang lebih Sejempol Kemudian Kita akan Haluskan lagi Kalau misalnya Nanti sudah halus Baru kita akan Tambahkan Jeruk limaunya Nah Ini nanti Rasanya Pedas Gurih Dan juga Seger banget Kemudian Kita kulitnya Masukin aja Dan juga kita Tambahkan petenya Kemudian Kita akan Aduk rata Nah bagi Flavis Yang Nggak terlalu suka Bau petenya Yang menyangat banget Flavis bisa goreng Terlebih dahulu Nah Aku lebih suka Rasa petenya Yang benar-benar Masih ada Sengar-sengarnya Dan masih ada Klatus-klatusnya Jadi Aku biarkan mentah Nah ini Sudah Siap Kita sisihkan Kita akan bikin Sayur beningnya Ya Untuk bikin sayur beningnya Kita siapkan air Kalau sudah mendidih Kita akan Masukkan jagung Nggak terlebih dahulu Nah untuk merebus Sayurnya Disini aku menggunakan Panci dari Revan ya Kemudian Tambahkan lagi Ada bumbunya Sejempol pencur Kemudian ada 8 bawang putih Sudah diiris-iris Kemudian ada 3 lembar daun salam Ada garam secukupnya Gula pasir juga secukupnya Kemudian Kita akan terbus lagi Sampai nanti Jagungnya mateng Baru setelah ini Kita akan Masukkan Bayamnya Nah kalau Bayamnya sudah masuk Masaknya Nggak usah Lama-lama lagi Kita aduk-aduk Biar kesempat mendidih Biar nanti Bayamnya tetap Seger dan Crunchy Untuk terakhir Kita masukkan Belambang goreng Biar Aromanya itu Sede banget Jadi Ada aroma Kencurnya Ada aroma Belambang gorengnya Dan belambang gorengnya Juga memberikan efek Jadi gurih Nanti rasanya Nah ini dia Sayur bayam kita Atau sayur bening Bayam kita Sudah mateng Tadi juga Sambalnya sudah Siap Sekarang udah Nggak usah lama-lama lagi Kita akan Langsung siapkan Di meja makan Nah ini sambal Peteknya Wah ini terlihat Menggoda banget Terus Ini sayur Bening bayamnya Kita tak akan Tambahkan nasi putih Yang banyak banget Wah ini udah Menu spesial banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Pravifikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Yang seger-seger banget Dari kemarin kan kita Menunya Ikan Ayam Yang berat-berat ya Hari ini kita mau bikin Yang ringan Yang seger-seger Nah ini akan kita Masak sup Oyongnya Flavis Biasanya kan Kalau oyong Kita masak Sayur bening aja kan Hari ini Oyongnya Mau Flavikasi Masak sayur sup Oyongnya aku siapkan Sebanyak 1 kg Kemudian potong Bulat-bulat Setelah itu Kita akan letakkan dulu Dalam mangkuk Kemudian Disini kita akan Kasih bahan tambahan Kita kasih wortel Ini wortelnya Aku siapkan Sebanyak Setengah kilogram ya Kemudian Kita buang tipis-tipis Kenapa aku kasih wortel Nanti biar Anak-anak Makin suka Untuk makan Sayur Supnya Nah ini akan Kita potong-potong Sampai habis Kalau sudah Kita potong semuanya Kita akan Letakkan dulu Dalam wadah Kemudian Setelah ini Kita akan Siapkan Bahan lainnya Disini Kita siapkan Baso Aku pakai Baso Sapi ya Flavis juga bisa pakai Baso ayam Ataupun Baso ikan Ini akan kita potong-potong Ini Basonya aku siapkan Sebanyak 20 biji Atau kurang lebih Satu genggam Kalau misalnya Sudah dipotong-potong Semua Kita akan Letakkan dulu Dalam wadah Kemudian Setelah ini Kita akan Siapkan Bahan lainnya Disini aku siapkan Bihun Jaju ya Tapi juga bisa pakai Soun Kalau mau Nah ini Kita akan Siapkan Bumbunya Disini kita siapkan Bawang merah Sebanyak 12 Kemudian Akan kita potong-potong Tipis-tipis Nanti juga Kita masih akan Pakai Bumbu halus Ya Nah ini Bawang merah Kita potong-potong Sekarang kita siapkan Bumbu halusnya Bumbu halusnya Disini kita siapkan Bawang putih Kemudian ada Kemiri Dan juga ada Merica Kemudian Setelah ini Kita akan Haluskan Pakai ulakan Aja Karena Cepit Sedikit Jadi kalau pakai Blender Tanggung Kalau sudah Halus Sekarang kita Siap untuk Memasaknya Sekarang kita Siapkan Wajan Dan sedikit Minyak Disini Untuk wajannya Aku pakai Wajan Atau Wokpennya Dari Rayvan Ini selain Cantik banget Harganya Juga Hemat Kalau sudah Panas Kita Masukkan Terlebih Bawang merah Bawang merah Ini Sepatulanya Aku pakai Sepatula Dari Sierra Nanti Linknya Aku taruh Di deskripsi Box Kalau Selapis Mau beli Alat Seperti Aku Pakai Nah Ini Kalau sudah Wangi Kita Masukkan Bawang Sudah Jadi Kita Haluskan Kita Temis Lagi Sampai Nambil Aromanya Harum Setelah Itu Kita Masukkan Air Ini Airnya Kita Pakai Agak Banyak Kurang Lebih 2 Liter Kita Tambahkan Lagi Kaldu Sapi Bubuk Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Kemudian Gula Pasir Secukupnya Kita Aduk Aduk Sampai Nanti Kuah Mendidih Baru Setelah Itu Kita Masukkan Bahan Bahan Seperti Tadi Ada Wortel Ada Basok Kemudian Kita Masukkan Juga Oyong Nah Kalau Semua Bahan Sudah Masuk Kita Aduk Nanti Kita Akan Tunggu Sampai Mendidih Dan Juga Hampir Matang Kalau Misalnya Sudah Hampir Matang Seperti Ini Baru Nanti Kita Akan Masukkan Bihun Jagung Selain Pakai Bihun Jagung Flavis Juga Bisa Pakai So Un Kemudian Supaya Nanti Lebih Seger Dan Lebih Sudup Lagi Tambahkan Lagi Daun Bawang Dan Seledri Yang Sudah Kita Potong Kalau Daun Bawang Seledri Dan Sok Sudah Masuk Masaknya Sudah Lama Lama Lagi Karena Flavikasi Sukanya Kalau Masakan Sayur Masih Ada Rasa Krius Tapi Kembali Lagi Disesuaikan Aja Dengan Selernya Flavis Mungkin Ada Beberapa Dantara Flavis Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ini Tinggal Kita Ambil Nasi Anget Sampai Goreng Tepung Kalau Mau Sambal Rasi Ini Seger Apalagi Kalau Kita Makan Siang Siang Kalau Lagi Hawanya Panas Masih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Sampai Jumpa Di Video Flavikasi Berikutnya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Krasi Sampai Flavikasi Hari Ini Flavikasi Membuat Reset Lahir Asem Komplit Dengan Ikan Asin Dan Sambal Teras Ini Pertama Tadi Kita Didikan Air Dulu Kemudian Kita Siapkan Bumbunya Pertama Kita Siapkan Cabai Merah Keriting Bisa Juga Pake Cabai Merah Yang Besar Ini Aku Siapkan Cabai Keriting Sebanyak 10 Kemudian Kita Potek Potek Nah Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Disini Ada Bawang Merah Kemudian Ada Kemiri Dan Juga Ada Bawang Putih Setelah Ini Tambahkan Lagi Terasi Sedikit Supaya Nanti Lebih Gurih Rasanya Kemudian Setelah Ini Kita Haluskan Jangan Lupa Menghaluskannya Pake Ulekan Karena Nanti Kalau Bikin Sayur Asam Pake Blender Rasanya Nggak Enak Lagi Nah Ini Sudah Halus Sekarang Kita Langsung Aja Tengok Airnya Yang Sudah Tadi Kita Rebus Pastikan Sudah Mendidih Kalau Sudah Mendidih Kita Masukkan Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Jangan Lupa Ini Kan Dilayahnya Masih Ada Sisanya Kita Siram Dengan Air Supaya Bersih Banget Bumbunya Kemudian Tambahkan Lagi Daun Salam Ada Kacang Tanah Sakenggem Kemudian Disini Ada Jagung 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 Manis Ini Aku Pakai Sebanyak Dua Kemudian Dipotong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Asam Ini Aku Pakai Asam Jawa Kurang Lebih Dua Sendok Makan Flavis Flavis Juga Bisa Pake Asam Jawa Yang Masih Seger Kemudian Tambahkan Garam Secukupnya Kemudian Gula Pasir Secukupnya Kadang Ada Juga Yang Dikasih Penyedap Rasa Itu Juga Boleh Terserah Flavis Kemudian Setelah Ini Kita Masak Sampai Matang Kalau Misalnya Sudah Matang Kita Masukkan Ada Kacang Panjang Dan Juga Labu Dan Jangan Lupa Yang Ketinggalan Daun Melinjok Kemudian Kita Aduk Aduk Di Video Ini Ada Yang Kurang Sebenarnya Flavis Melinjok Tadi Aku Cari Melinjok Betul Lagi Tidak Ada Sudah Kita Pakai Daun Aja Kemudian Kalau Sahur Sudah Masuk Masak Nanti Sayur Masih Tetap Seger Nah Ini Sayur Asam Sudah Matang Kita Akan Sisikan Dulu Kita Akan Siapkan Lauk Lainnya Disini Kan Kita Pakai Ada Ikan Asin Ini Kalau Bisa Genggam Flavis Bisa Pakai Ikan Asin Sesuai Dengan Seleranya Flavis Memacam Apa Aja Boleh Kemudian Cuci Bersih Kalau Sudah Dicuci Kita Akan Jere Ikan Asin Ini Ikan Asin Asin Sudah Matang Warnanya Sudah Santuk Aromanya Sudah Harum Banget Sekarang Kita Angkat Nah Setelah Ini Kita Akan Bikin Sambal Terasinya Yang Enak Banget Untuk Bikin Sambal Terasinya Disini Kita Siapkan Ada Tomat Kemudian Ada Cabai Rawit Merah Kemudian Disini Kita Pakai Bawang Merah Bawang Putih Dan Terasinya Kita Akan Goreng Pakai Minyak Yang Tadi Kita Pakai Untuk Goreng Isang Asin Jangan Lupa Tomat Dibilah Belah Supaya Lebih Cepat Matang Kemudian Tomat Tadi Sudah Matang Masukkan HB Bawang Merah Bawang Putih Dan Terasinya Kita Akan Goreng Sampai Nanti Sabe Dan Lain-lainnya Di rasa Cukup Matang Kemudian Setelah Ini Baru Kita Akan Angkat Masuk Ini Sudah Matang Sekarang Kita Angkat Langsung Langsung Uleg Bahan Bahan Sabe Disini Kita Tambahkan Lagi Ada Gula Jawa Garam Sesukupnya Kalau Habis Mau pakai Mijin Atau Penyedap Rasa Lain Juga Boleh Gak Jadi Sekarang Sekarang Kita Tinggal Siapkan Di Meja Makan Dengan Lauk Tadi Sabele Udah Matang Ikan Asim Udah Matang Dan Sayur Asim Sudah Matang Terima kasih Banyak Sudah Menyelaskan Video Flavikasi Hari Ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Reset Masakan Yang Murah Meriah Rasanya Enak Banget Bikin Gampang Banget Dan Bahan Bahannya Gampang Banget Untuk Kita Cari Di Sekitar Kita Hari Ini Kita Akan Bikin Tumisan Slow Boar Tapi Nanti Kita Pakai Kuah Jadi Sedikit Njemek Rasanya Enak Banget Pokoknya Ini Slow Boarnya Atau Salih Putih Akan Kita Cuci Bersih Kalau Sudah Potong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Tambahannya Disini Aku Pakai Baso Sapi Bisa Pakai Baso Ayam Pakai Sosis Pakai Fish Cake Pakai Fish Bowl Pakai Udang Pakai Dada Ayam Itu Juga Boleh Rasanya Akan Enak Banget Hari Ini Aku Pakai Baso Ini Sudah Potong Potong Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bahan Lain Disini Aku Pakai Tomat Supaya Nanti Rasanya Lebih Seger Kemudian Tomat Kita Potong 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 Kecil Seperti Gini Kemudian Kita Siapkan Lagi Bahan Lain Yaitu Toge Ini Cukup Segenggam Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Begini Aja Udah Kemudian Kita Akan Sisihkan Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bumbunya Disini Ada Merica Ada Kemiri Bawang Putih Dan Juga Ada Bawang Merah Kita Tambahkan Lagi Cabai Kalau Misalnya Flavis Lebih Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Seleranya Flavis Walaupun Misalnya Flavis Gak Mau Pedas Sama Sekali Flavis Pakai Cabai Yang Besar Aja Lalu Bijinya Dibuang Jadi Biar Tetap Ada Warna Merah Nanti Kuah Ini Akan Kita Haluskan Aku Menghaluskannya Menggunakan Ulekan Ya Flavis Juga Bisa Menghaluskannya Menggunakan Blender Kalau Mau Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Wajan Beri Sedikit Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Telur Yang Sudah Kita Kocok Lepas Kemudian Kita Akan Orak Karik Setelah Ini Kita Akan Angkat Kemudian Kita Akan Sisihkan Nah Kemudian Kita Akan Tumis Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Kita Akan Tumis Sampai Nanti Aromanya Berbau Harum Banget Baru Kita Akan Masukkan Bakso Kemudian Kita Aduk Aduk Kalau Flavis Misalnya Bahan Bahan Lain Misalnya Udang Ayam Fish Kek Itu Juga Boleh Banget Kalau Sudah Mateng Baru Kita Akan Masukkan Sayurannya Kalau Tempat Flavifikasi Ngomongnya Slow Bore Tapi Kalau Bisa Di Jakarta Bilang Itu Sapi Putih Kemudian Kita Tambahkan Lagi Air Panas Karena Biar Cepat Mateng Masak Sayuran Seperti Ini Masak Bukan Lama Lama Jadi Bukan Pakai Api Besar Dan Cepat Masak Kemudian Kita Masukkan Bahan Bahan Lainnya Tadi Ada Telur Toge Dan Juga Tomat Dan Kita Tambahkan Lagi Bumbu Bumbu Lainnya Seperti Bula Pasir Garam Penyedap Rasa Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Jadi Masaknya Terus Betul-betul Cepat Supaya Sayurannya Masih Krius Seperti Ini Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Ini Cocok Banget Untuk Kita Makan Siang Lalu Ini Sudah Cukup Untuk Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Enak Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Ini Resepnya Murah Meriah Gampang Dibikin Dan Bahan Sederhana Ini Pertama Kita Kita Siapkan Buncis Ini Buncis Sudah Dici Bersih Dan Kita Akan Potong Kurang Lebih 3 cm Atau 4 cm Juga Boleh Kemudian Kita Letakkan Dalam Wadah Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Baso Sapi Fafi Juga Bisa Pake Baso Ayam Ataupun Pake Fish Cake Itu Juga Enak Banget Rasanya Ini Akan Kita Potong Tipis Tipis Kalau Sudah Dipotong Kita Akan Isikan Dulu Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Toge Ini Cegeng Gama Sudah Cukup Kemudian Sekarang Kita Akan Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Akan Pake Bawang Bombay Ini Bawang Bombay Akan Kita Potong Tipis Tipis Ini Masih Lengket Kita Lepaskan Kemudian Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Bawang Putih Ini Bawang Putih Cukup Kita Iris Tipis Tipis Juga Jadi Semuanya Hari Ini Serba Simple Serba Praktis Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bawang Merah Ini Bawang Merah Kita Iris Tipis Tipis Juga Jadi Cukup Kita Potong Potong Disini Kita Tambahkan Lagi Cabai Merah Besar Kalau Misalnya Flavis Mau Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selernya Flavis Tapi Kalau Flavis Tidak Suka Pedas Sama Sekali Boleh Cabai Rawit Di Skip Bahkan Biji Cabai Merah Besarnya Pun Itu Bisa Dibuang Kemudian Kalau Semua Panam Sudah Siap Kita Siapkan Wajan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Bawang Merah Dan Juga Bawang Putih Sampai Harum Kemudian Baru Kita Masukkan Cabai Merah Nah Setelah Ini Kita Masukkan Buncis Kemudian Aja Basonya Kita Semplungin Juga Kemudian Kita Akan Aduk Aduk Rata Lagi Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Aku Pakai Gula Jawa Atau Gula Merah Setukupnya Garam Setukupnya Penyidap Perasa Setukupnya Dan Juga Beri Sedikit Air Kita Aduk Rata Untuk Penyidap Rasanya Masuk Kaldu Jamur Kaldu Ayam Nicin Ataupun Kaldu Sapi Matang Baru Masukkan Toge Nah Kalau Toge Sudah Masuk Masaknya Dah Masa Malam Lagi Jadi Biar Toge Nanti Warnanya Masih Cantik Dan Masih Krius Krius Warnanya Cantik Enak Yang Pasti Ini Cocok Untuk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Sudah Menasukkan Video Flavika Siar Ini Semoga Kalian Suka Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa